Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Akun Twitter Eddiibdashanuban karena smash chef Arnold, pose belagak mengkritisi aksi Jen Etes yang ketika diwawancara awak media di sela pernikahan Om Kaisang Terlihat menggandeng tangan adiknya sedih mirah, anak dari Bobina Sution dan Kahyang Ayu Sepertinya si pemilik akun hanya bermodalkan kuota tapi bisa juga nebeng wifi Tapi gak sanggup menggerakkan jari-jarinya buat mencari tahu siapa gadis kecil yang digandeng Jen Etes itu Anak seusia Jen Etes saja sudah berpegangan tangan di mana peran orang tua? Begitu isu komentar bernada nyinyiran yang dipakai menyerang orang tua Jen Etes yang tidak lain adalah Mas Gibran Chef Arnold yang mungkin gak tahan sama cuitan itu akhirnya membalas dengan menyinggol akun Twitter yang nyinyir itu goblok Cukup satu kata, singkat, padat, jelas dan menohok Duh gak bisa dibayangkan betapa kebodohan itu memang seakan tanpa batas bagi sebagian netizen kita Terutama yang terkesan memiliki ketidaksukaan atau dendam kesumat terhadap keluarga Presiden Republik Indonesia Apa salah Jen Etes sehingga menggandeng adiknya pun dikomentari negatif? Sampai bawa orang tuanya segala, apa Jen Etes gak boleh menggandeng adiknya? Mungkin kalau si pengkritik Jen Etes lihat adiknya saat Jen Etes dan adiknya membawakan cincin pernikahan buat dipasangkan oleh Om Kaisang dan Tante Erina Jangan-jangan dia sewa dan berpikir kalau anak kecil kau disuruh bawa cincin Apa gak ada orang dewasa yang mau ditugaskan? Gak tahan saya menahan tawa melihat kebodohan si pemilik akun tadi Mungkinkah dia jumlah akut yang gak pernah merasakan nikmatnya dan deg-deganya menggandeng tangan anak gadis? Atau mungkin gak ada yang mau digandeng sama dia? Kasian banget saya bayangkan hidupnya Kok ya kurang kerjaan nyinyirin anak kecil yang gak ada salahnya? Malah bagus kan Jen Etes kasih contoh sebagai kakak yang baik? Dia berani gandeng adiknya di muka umum Gimana sih masnya? Kok malah siwat begitu? Apa maksudnya lebih ingin melihat Jen Etes gak akur sama adiknya? Gitu kah? Repot memang berlusan sama makhluk yang tidak suka sama keluarga presiden ini Yang tidak jarang seperti kurang satu ons isi otaknya Sampai berpikir dan bernalar waras saja gagal Karena mungkin hatinya diselimuti kebencian terhadap orang lain Bahkan anak kecil yang gak salah apa-apa pun jadi sasaran Angelis Angel Jadi hatinya diapain orang model begitu? Ya kadang cukup diketawain atau dibiarkan Tapi ada kalahnya memang perlu disekakmat seperti Chef Arnold tadi Yang tanpa sungkan langsung bilang goblok Begitulah gora-gora Bagaimana menurut Anda? Sudahlah pamer tak hadir? Begini komentar Rizal Ramli tentang pernikahan Kaisa Ditulis oleh Shardi dari siwar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Hanya orang sakit hati dan dengki yang bisa-bisanya nyinyirin pernikahan orang lain Siapa lagi kalau bukan Rizal Ramli Sebelumnya Rizal Ramli mengklaim bahwa dia diundang untuk datang ke pernikahan Kaisang Pekarab dan Erina Gudono Dia juga mengunggah foto kartu undangan di Twitter Tapi dia juga kemudian menyebut bahwa dia tidak bisa datang karena akan mengadiri acara di Riau Acara apa entahlah hanya dia yang tahu Dari sini saja sudah kelihatan kualitas adab seorang Rizal Ramli Etis gak mengatakan itu di media sosial Kartu undangan diberikan langsung bukan luat media sosial Tapi Rizal Ramli pamer mengaku melalui media sosial bahwa dia tidak bisa datang Apakah itu beradab? Seolah Rizal Ramli mau mengatakan secara tidak langsung Bahwa dia itu sibuk dan orang penting Sehingga memilih tidak datang ke acara pernikahan anak presiden Dan semua orang harus tahu dia tidak bisa datang Istilah kasarnya sok jual mahal Sok penting, sok jadi orang besar super sibuk Padahal masa lalunya tragis jadi mantan pejatan Bukan cuma itu saja Rizal Ramli bahkan terkesan nyinyirin acara pernikahan Kaisang dan Erina Gudono Gelaran mewah yang mengundang 3.000 tamu undangan itu menuai sorotan darinya Rizal Ramli menyebut bahwa pesta pernikahan anak Jokowi itu lebih megah dari gelaran Sultan Jogja atau Solo Dia bahkan menyebut adanya balas dendam manis pada pernyataannya tersebut Pesta mantuan lebih megah dan monarch dari mantuan-mantuan Sultan Jogja atau Solo Barisan kereta kuda bagaikan pernikahan kerajaan Inggris atau Belanda katanya Menurut Rizal Ramli acara megahnya pagelaran tersebut adalah Cara menunjukkan bahwa rakyat biasa yang jadi presiden bisa lebih hebat dari Sultan Hal ini yang disebutnya sebagai sebuah balas dendamnya manis Metamorfosa dari presiden asal rakyat biasa Menjadi sang raja yang lebih hebat dari Sultan Jogja dan Solo Sweet Revenge Katanya lagi Aneh kan? Lucu kan? Sudahlah tidak bisa datang malah nyinyir lagi seolah iri dan dengki Mungkin memang iri dan dengki akut Kalau tidak bisa datang dengan alasan sibuk ada acara di tempat lain ya sudah Tapi kok punya waktu untuk nyindir? Kalau begini sih jangan salahkan orang lain Kalau berkesimpulan Rizal Ramli tidak datang karena dendam Dari caranya nyindir saja sudah jelas dia ini sedang menyimpan perasaan masa lalu Dan terus terbawa hingga kini Kalau tidak dendam tidak akan ngomong seperti ini Kalau anak presiden lantas pernikahan harus dan wajib seadanya Orang punya duit terserah mau resepsi pernikahan sekedih apa Orang punya duit terkenal wajarlah pernikahan megah dan mengundang ribuan orang Yang aneh itu tidak punya duit lalu nekat utang ke bank atau pinjol Untuk membuat orang terpukau dengan kemegahan dan kemerihan pernikahan Lagipula pernikahan ini tidak terima amplop dari tamu undangan Karena harus laporkan ke KPK Begitulah kalau orang sudah sakit hati akut Nalar rusak Logika sakit Pemikiran amburadul Orang menikah pun dinyinyirim seolah dia itu mantan yang ditinggal nikah Lalu sakit hati takaruan Sudah tidak datang Ngocah lagi tak jelas Ini benar-benar keterlaluan sih Fix Ini memang ada yang tidak beres Memang kegerak hadiran Rizal Ramdi Bukan sekedar ada acara Ada hal besar lain dibalik itu Semua itu tertawa jelas melalui ucapan dan komentar Dendam politik tapi di bawah semua lini kehidupan termasuk soal pernikahan Memang wajar sih orang ini dipecat Kualitas sikap dan keucapannya sangat jelek Katanya sih menurut netizen Orang ini juga doyang nge-block akun media sosial lain yang dianggap mengganggu Kalau benar ini namanya mental lemah Terasa paling benar dan tidak boleh ada yang membantah Kalau bantah siap-siap akan di blacklist Wahai Pak Rizal Ramli Urus saja acaramu di Riau Tidak usah jadi komentator pernikahan Jadi komentator politik saja tidak bermutu dengan analisis sesuka hati Jangan menjadi orang yang semakin jeblok kualitasnya lewat ucapan yang tidak bermutu Eh memangnya kapan orang ini berkualitas tinggi? Mantan pecatan ya pasti kualitas rendah Bagaimana menurut Anda?